Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Perkenalkan saya Indara Mawati Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Dari SDN Jun 2 Kejamatan Maspati Kabupaten Magetan Di video kali ini Saya akan memaparkan video Demonstrasi kontekstual Pendidikan yang berpihak pada murid Menurut Ki Hajar Dewantoro Menurut Ki Hajar Dewantoro Tujuan pendidikan adalah Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak Agar mereka dapat mencapai keselamatan Dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia Maupun sebagai anggota masyarakat Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid Maka guru harus berpihak pada murid Guru harus memahami karakter murid Guru harus menuntun murid sesuai kodratnya Serta guru harus memahami tujuan pengajaran Sehingga murid memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual Serta memiliki budi poterti yang lumbu Masih ingatkah Semboyan Ki Hajar Dewantoro Tentang peran guru sebagai pendidik? Semboyan Ki Hajar Dewantoro Tentang peran guru sebagai pendidik Ada tiga Yang pertama Artinya guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya Yang kedua adalah Guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemampuan dalam diri murid Untuk terus belajar dan melakukan inovasi Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani Artinya guru harus memberikan dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya Pendidikan yang berpihak pada murid adalah dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar Berpikir kreatif dan inovatif Serta menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran Tapi sayangnya masih banyak guru yang memilih metode menggunakan teacher center Atau guru sebagai pusat pembelajaran Sehingga murid tidak menemukan kemerdekaan yang penuh untuk mengembangkan potensinya Untuk mewujudkan kemerdekaan dalam belajar SDN Ujung 2 Kejamatan Muspati Kabupaten Magetan tempat saya mengajar Telah menyelenggarakan pembelajaran-pembelajaran yang berpihak pada murid Di antaranya adalah kegiatan ekstra kurikuler yang beragam Sehingga bisa mewadai bakat dan minat masing-masing murid Kegiatan keagamaan yang akan menemukan sikap religius murid Kegiatan pembelajaran yang bervariasi Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terkini Sehingga murid merasa nyaman dan senang ketika belajar di dalam kelas maupun di luar kelas Serta membiasakan dengan budaya 5S Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun Sehingga murid akan memiliki karakter-karakter yang siap menjadi pemimpin di masa depan Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid Tidaklah mudah, terdapat tantangan yang harus dihadapmu Antara lain, masih rendahnya minat dan motivasi murid untuk mengikuti program-program sekolah Dan kemampuan guru yang masih belum menyeluruh Dalam memahami pemikiran Ki Hajar di Wantoro Tentang pendidikan yang berpihak pada murid Untuk menghadapi tantangan tersebut Ada beberapa solusi yaitu Yang pertama, menggunakan metode belajar yang bervariatif Sehingga murid lebih nyaman belajar di dalam kelas Yang kedua adalah guru mengikuti pelatihan Untuk dapat membangkan keterampilan Dan memuatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid Serta guru terus memberi teladan yang baik bagi murid Yang terakhir, jadilah guru yang terus belajar Memberikan teladan yang baik serta berpihak pada murid Sekian, salam guru penggerak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh